Tahun bejane balik, tiling-iling hari kholipun tiang sebo kali. Jarebasan gori setugel, ayam setugel, patungan, kompak rukun yang atasi keluarga sareng-sareng kakang sadi. Makin dalu umpamani badai acara kholan, ngundang Tegu Teparu, sak teringipun asar, tawienjangipun ziarah bareng-bareng anak putune, pak dene, pak lie, ngak ngekholi, sak pituruti, kumpul bareng ziarah-ziarah sak putune, soan, ziarah, ngadep, pesarehanipun tiang sebo kali, sing ditimbai anak-anaknya. Temeriku sakit kita berhubungan, lebih akrab, lebih uhwah, sebabnya apa? Siponaan, pamanan bapaknya pun, berten-berten rumien, sakit di tepungan, di kuburan bapaknya pun, kilingan beli, kilingan beli, kilingan, kan sering ziarah-ziarah beli, sering kalau tiap jumlah, lagi bapak tua, bapak tua. Dikenalkan. Istimewa ini badai khol. Apalagi bisa dilakukan setiap jumlah atau dua jumlah sekali, atau tiga jumlah sekali, empat jumlah sekali, kita dituntun. Kulau merasakan rumien, bimbingan haba'i por kesepuan rumien. Nikune badai ziarah, ba'da subuh pun, sholat subuh pun apa, badai ten sapuro, kumpul rumien. Tengkrio, singmisan kula, pernah lek, pernah emas, seturunan emzibah, baru mangka tergedek. Mangke wangsel saking kuburan iku, buh kitung segomogono, buh ketan klopo, buh pohong goreng, sing buten-menten gorengan pohong. Gorengan budin tak langgan ingyong. Atau soalnya. Gorengan budin tak wajah. Gorengan tahu, gorengan tempe, sing kuat mangan sahabat. Ngomong wajan gak? Ning wis dediketelah bosok, itu apa? Tahu goreng. Gimana nih? Lanikulah. Kumpul mangki saking wangsel, sehkumpal malih, nembi buyar. Sing nyambet gawe, nyambet gawe. Uhuah sudah mulai terjalin. Tensarean sami-sami, sing mocos, yasin bareng, mocofateha, suratul ikhlas, sakpituruting, antas tahlil. Nanging sing dedi pertanyaan ikum, bawa ten ikum. Nek ikum pun jelas datus ubor rampene, tiang ziarah. Sing datus pitakonan senajan, sing ora tau ziarah, umpamane kok bubar sholat, kilingan tiang sepuh, kalih kirim fatihah. Seora-ora nih. Niki buhiling buhara. Lihat sing ibukulo, bapakulo, sesugengat dosbudi bib. Tetep kirim fatihah, tapi niateng kang bedo. Acah nganggu ila arwahi. Ngosih urib ka. Dosbudi carani, niatingsun mocofateha, kanggeti yang sepuh kalih, moga Allah ta'ala maringi doa umur, sehat wal afiyah. Niku carani fatihah ngotun, ajailah hatarati arwahi, walidina wa umminah, ngosih urib di fatihahi. Niku carani fatihah sing berbeda. Niatingsun kusti, maus fatihah, muki panjenengan terima wawasan kulo, kulo niatak nyun dateng panjenengan, kanggeti yang sepuh kalih, muki yang sepuh kulo, diparingi sehat wal afiyah, panjang umur, alfateha. Niku tengok ten saraneng. Niku naik sing ibu bapaknya, isih sugeng. Leng-engeng sampun, boten menten, nopo terutama. Sebab ten quraniku malih-malih disebut, wabil walidaini ikhsana, wabil walidaini ikhsana. Opa gawe bagus, dikuku dutenuri petok boten. Sampai boten mentenipun, kita dituntut, wabil walidaini ikhsana. Arap gawe pitutur, cerita sing apik, tiang sepuh kalih senajan pelarat, kerjaan ini keras, kerjaan ini berat koyonopo, kita selaku anak, boten kengeng-kengsi. Kerantan setiap orang tua, adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Kuli bongkok, kuli kelet, neng-ngin kulo niku, kuli bongkok, neng-ngin kuli bongkok, neng-ngin kuli terik, niku rebutan belayu, ngudak, pun ngoten, wis opai perkarung, lima puluh rupiah, neng-rumi yen, seratus rupiah balapan, niku boyoknya nanti kandel. Kang Gisinten, keluarga. Buat siapa? Untuk anak-anaknya. Takut kalau anak-anaknya kelaparan tidak makan, takut kalau anak-anaknya putus sekolah, takut kalau anak-anaknya di pesantren sampai putus. Ini ku perjuangan orang tua. Sing berat-berat, belum sing pedesaan, jam telu bengi, sing hudu, doplak bangka. Anginnya semerebet, neng doplak di sini, tumpukan budin, nembutan bolet, utawa tela, sayur-sayuran, kemulan sarung, terus ngudak pasaran. Ibu kita, bapak kita hebatnya begitu. Perjuangannya untuk keluarga. Ada yang melahirkan sekalipun, bapaknya bukan ulama, anak kejedikyai. Ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri, ada yang jadi tokoh masyarakat, ada yang menjadi kepala desa, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Semuanya perjuangan siapa? Perjuangan kedua orang tua. Ketika kita ziarah menghadap pusara orang tua, apa yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri? pulau takon, karawa edeng, wis nggawe bungah oponeng wong tua loruh? Itu pertanyaan kita. Wis bisa nggawe bungah oponeng wong tua loruh? Apakah golongan menjadi putra putri yang selalu mengecewakan kedua orang tua sekalipun sudah di dalam kubur? Ini kita jawab. Orang perlu nggawe, lisan, bukti akan kalau tidak. Ketika kita ziarah kubur lagi kepada kedua orang tua, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah dawek wis nyenengahkan apa duru? Sampai kepundut kedua orang tua, kita belum mampu dan belum bisa menyenangkan kedua orang tua. Getun bakalimburini. Ini kita. Kita duduk di samping pusara kedua orang tua, bayangkan mukanya orang tua, kedua-duanya, bagaimana jerih payahnya sang ibu, pagi hari sudah bangun, menanak nasi, tertukus sega, apa tertukus sega ponggol, lari-lari cepat takut kalau anaknya putus sekolah, atau setelah belajar, perjuangan siapa? Sang ibu. Yang tidak mempunyai pembantu, masih mempunyai anak kecil, terkadang popokeh, baunya pesing, ada kotorannya, ibu kita tidak jijik membawanya, dicuci dengan enaknya luar biasa, itu perjuangan sang ibu. Begitu bapak-bapak kita yang mengayuh becaknya dari kerjaannya yang berat, walaupun perut kosong terkadang belum sarapan, dua kintal ditarik demi dua kilo atau dua kilo sekitar setengah pikiran ini bocatok, supaya bocat orang ngelih berimbing. Ketika kita ziarah kepada kedua orang tua, jawab lagi, mak, nyong turun sakit, nyenangkan jenengan mak, jenengan pun kepundut. Kapan mak, sakitkulah tiba-tiba, ngitinin Allah ta'ala membahagiaan mak, membahagiakan bapak. Tersentuh hati itu. Ketika kita membaca yasin, kita membayangkan bagaimana susah payahnya kedua orang tua terhadap kita-kita ini. Hari raya, berjanimane orang yang nguklam bianyar, bapane orang yang nguklam bianyar, asal meruh anak yang nguklam bianyar, itu perjuangan orang tua kita. Kalau toh kita dalam rumah tangga, ini bisa membuat bintang jasa kepada pejuang keluarga, mungkin akan saya beri tanda bintang jasa kepada kedua orang tua kita. Begitu hebatnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Bila anak kita, orang tua kita tidak, anak-anak kita tidak pernah membaca riwayat hidupnya, jerih payahnya orang tua, perjuangannya demi keluarganya, taunya senang, dan lain sebagainya, pinterengguda. isi hurip, wis gai pegel, atini orang tua. Nek caro pekalungan, bongko, atos, tapi wateng kosong, berengkel, mbededek, urah warat. Selalu gai pegel, karo wong tua loro. Dibesarkan, tapi berakibat mengecewakan. Apakah itu pembalasan kita kepada kedua orang tua? Jawab. Jangan diperlu dijawab, tidak buktikan, kalau tidak. Nikirin wong tua loro. Makanya tepatnya Allah ta'ala da'wah, kanjeng nabi da'wah, wabil walideni ikhsana, da'wah, kanjeng nabi, ridol, lof, ridol, waliden. Intinya sampai begitu jauh. Tapi kalau anak-anak keluarga itu tidak akan mengecewakan kedua orang tua, membangun kekompatan, membangun keuhuahan. Kakaknya sugi, bisa ngemong singuraduwe. Singuraduwe nurut, dipimpin karo kakaknya, gantini bapaknya. Manewi selangka mbakayuni sing sepuh, pengganti ibunya. Saling mengayomi, saling asah, asih, asuh, saling melindungi. Selalu mufakat, musyawarah, mufakat. Bermen kang, kaya kaya kaya. Kaya kaya bermen kang. Kakaknya takon adini sing alim, atau sing deti pejabat, atau sekolah tinggi. Kaya kaya kaya, kaya sekolah duro. Kaya bermen kaya urusannya. Yang orang ngerti, hukum negara. Diberi mencara ini, ngonton-ngonton mas, ngonton-ngonton mas. Ketang. Eh, nikulah. Kompak luar biasa. Bila mana terjadi satu kekompakan yang luar biasa, terkadang kakak ngadi, bedo-bedo. Kayak milih bupati si A, calonnya. Kayak milih wali kota si A, calonnya. Berbeda kakak adik. Tidak tentu sama. Ning asik, ning jeruh keluarga, kompak, rukun, mangan bareng, yang luar biasa. Ini satu contoh. Wang tua lurus senengi kaya ngopo, dengok ke keluarga, dilengahkan keluarga kompak, rukun. Asik, luar biasa. Kita tarik ke atas. Bagaimana kita terhadap para ulama-ulama tanda hulu yang telah mensyarkan Islam seperti tadi dawuhnya bagi Arjo. Dirjo. Bisa nih yang ngerti sholat, bisa nih yang ngerti wudhu, sak fituruti, dalam agomo, landri gomo. Dibawa oleh pewaris-pewaris baginda Nabi SAW, entah itu dari ahli beyti Nabi SAW, atau tidak. Termasuk wali sembilan dan lain sebagainya, beliau-beliau dari ahli beyti Nabi dan teman-teman beliau min al-ulama wal-awliya yang nasyurul Islam membawa ajaran baginda Nabi SAW penuh damai hidup di zaman Majapahit yang agama berbeda sampai mendapatkan tanah di Trawulan, Trawloyo, waktu Jamaluddin Hussein, padahal pemerintahan pada waktu itu lain agama. bagaimana di pejajaran, bagaimana di Jawa Tengah juga, dan lain sebagainya, bisa hidup kedamaian yang luar biasa, membawa Islam ispis, Islam adalah damai. beliau-beliau tidak tumpang tangan boten, di zaman Aceh, zaman Paseh, di zaman Malaka, di zaman Sunda Kelapa, di zaman Dema, dan lain sebagainya. dari menghadapi penjajah Portugis, sampai menghadapi penjajah Belanda, beliau-beliau, canjot taliwondo, dalam mempertahankan Indonesia. para beliau-beliau, sampai sekarang pun, makamnya pun, masih bisa mempersatukan umat, bisa membangun ekonomi kerakyatan, lihat gunung jati, tidak usah adoh-adoh, separuh muslim, separuh non-muslim, bisa ziarah bareng nih, syarif hidayatullah, ketika dia tiap keliwonan. Lingkungan makam syarif hidayatullah, ekonomi kerakyatan, makmur luar biasa. Orang yang sudah meninggal, 400 tahun yang lalu, tapi masih mampu, menciptakan kedamaian, yang luar biasa. Contoh tuladan, untuk kita semuanya. Dari beliau-beliau, yang terdahulu, melahirkan tokoh-tokoh, Jeng Sultan Agung, sampai kepada, Diponegoro, Sentrat Prawiro, Dirjok, Yaimojo, dan tokoh-tokoh lainnya. Tidak sedikit, yang menjadi syuhada, yang luar biasa. Sehingga, kita meraih, kemerdekaan, 1945. Kita tantakon. Kita semuanya ini, mungkin masih sedikit, yang menangi, 1945. Mungkin masih bisa dihitung. Sudah yang lebih muda lagi, 1947. Terang lahir, ada apa, 1947, Belanda masuk lagi, dengan sekutu. Tapi, kita sedang berhadapan, dengan Belanda, yang luar biasa. Terjadi, peristiwa Madiun, berapa ratus ulama, berapa ribu ulama, yang jadi korban, peristiwa Madiun. seolah-olah, kita sudah lupa, dengan sejarah itu. Kemana, sejarah-sejarah ini? Belum 51, sampai 55, sampai 65, sebagian, belum dilahirkan, sebagian, masih kecil. Pertanyaannya simple kok. Setelah merdeka, dan sebagainya, pernah andil apa, kita mengisi kemerdekaan ini, mengisi bangsa ini, ikut membangun bangsa ini? Jawab! Tapi kalau kita mengingat, kepada kedua orang tua tadi, kembali kepada pahrawan, insya Allah, tidak akan mengecewakan, bangsa kita, sesepuh kita, leluhur kita, para kedua orang tua kita. Maaf, kalau saya mungkin, tapi umpama, kena-kena bel, umparang umpama, padahal nyong taurah bisa, terang-terang, anawong dibaringi, hijabnya dibuka oleh Allah Ta'ala. Kalau hijabnya hati ini dibuka, terawas, tropos, peninggalannya. Sampai bisa, ahlil barzahi, kita bisa bertemu dengan orang-orang, melihat bagaimana keadaannya, di dalam kuburnya. Apa bisa, kalau Allah Ta'ala memberikan, kamu mau ngomong apa? Kalau Allah Ta'ala membuka, dan memberinya, kita mau ngomong apa? Mau ingkar, kehendak Allah Ta'ala. Ya kalau Allah Ta'ala memberikan, lamon nyong sugi, ya kena-kena bahaya, moga-moga, sugi temenan oge, sedaya sampai sedaya, sugi dunya, ini sugi, akhirat. Lakinya, gak we umpama, kalau saya hijabnya dibuka oleh Allah Ta'ala, saya paling takut, diarah ke taman pahlawan. jarah ke para kiai-kiai terdahulu, dan lebih-lebih wali sembilan, saya paling takut. Karena apa? Saya akan dituntut oleh beliau-beliau. Karena beliau-beliau di dalam kuburnya, akan bertanya kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi, saya mau tanya, dan saya pesan kepada Panjenengan, Nopo Yai, Nopo para pahlawan. Keringat yang telah saya teteskan, darah yang telah saya alirkan, sehingga menjadi negara kesatuan-persatuan Republik Indonesia. Dan pergi barnya merah putih, sampaikan kepada saudara-saudaramu, Nopo Niku Yai, Nopo Niku pahlawan, jangan kecewakan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.